Warga dosus sedapat dihebohkan dengan penebuan mayat laki-laki di pinggir Jalilitas Batrata Jalipsum. Jasa tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Hedafi Bungo untuk dilakukan visum. Warga dosus sedapat kecepatan pelepat kawatan Bungo digegarkan dengan penebuan mayat laki-laki. Yang diketahui atas nabah Farrozi alias Farbin Hirianto 25 tahun pada Jumat 25 Agustus 2023. Kepolsek Ibtu Torang Tua Muntia begaku, memang benar ada penebuan mayat di wilayahnya. Mayat tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit umum Hedafi Bungo. Ibtu Torang Tua Muntia begatakan, korban ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan luka begagah, dibagi atakan kandan dan kepala. Saat ini polsek pelepat sedang menyelidiki perkara ini dengan meminta keterangan dari beberapa saksi bata dan juga lainnya. Kemudian mayat tersebut juga langsung ke rumah sakit umum. Luka di bagian tangan kanan, kemudian luka di bagian kepala. Jadi masih dalam penyelidikan. Kepolsek mendapatkan saat ditemukan korban dalam tertelunggup seleditus. Pedang motor korban jenis Yamaha Jupiter MX berwarna abu-abu ditemukan berjarak 5 meter dari lokasi penebuan mayat.